Halo Toppers, selamat datang kembali di channel Top Unik Hey Toppers, Kamar Kos merupakan tempat tinggal sementara untuk anak perantauan ya Ya memang tidak selalu bisa pulang ke rumah, yang ada di kota yang berbeda Tentunya membuat Kamar Kos menjadi tujuan satu-satunya untuk pulang So, biar kamu betah, tentunya Kamar Kos perlu didesain sesuai selera Di pembahasan kita kali ini, kita akan memberi kamu 9 tips sederhana untuk mendesain Kamar Kosmu dengan tema vintage Hmm, seperti apa sih caranya? Mari disimak videonya bareng-bareng Gak sabar kan menunggu tips menarik kali ini? Karena itu agar info dan tips seperti ini hadir selalu buat kamu Yuk, di subscribe channel ini, serta tentu saja kita tunggu juga like-nya di klik ya Kini waktunya, mendesain Kamar Kos menjadi lebih menawan 1. Adopsi Warna Pastel atau Warna Terang untuk Kamarmu Cat dengan warna terang atau pastel untuk dinding kamarmu ya Lalu kamu bisa tambahkan juga tanaman segar di pojok-pojok ruangan Kamar Kosmu Karpet yang dibentangkan di lantai kamar juga bisa lho membawa kesan vintage yang unik 2. Buat Kalender Dengan Bentuk Foto Polaroid Hmm, kalender dinding sudah terlalu mainstream ya Toppers? Pengen yang gak biasa dan memberi kesan vintage? Coba aja deh desain satu ini Print sendiri kalender dinding dengan bentuk foto polaroid seperti ini Kemudian gantungkan dengan penjepit kertas Keren kan? 3. Buku-buku Lama Bisa Dijadikan Hiasan Dinding Kece Semacam Ini Toppers, kamu punya buku lama yang sudah tidak kamu baca Jadikan saja hiasan dinding sekaligus pengait di dinding Kamu bisa menempelkannya ke dinding dengan posisi terbuka seperti ini Toppers Gimana? Mau bikin sendiri di kamar tidurmu? 4. Cuma Butuh 3 Bahan Saja Kamu Bisa Membuat Hiasan Tembok Kamar Yang Istimewa Yang ini mudah Toppers Siapkan 3 item Yaitu tali rami, botol susu kaca, dan juga bunga Bisa bunga asli atau yang plastik ya Ikatkan leher bunga dengan tali rami, lalu gantungkan di dinding dengan posisi seperti pada video yang satu ini Pada sentuhan akhir, masukkan bunga sebagai isiannya ya 5. Punya Tangga Kayu Bekas Fungsikan saja sebagai rak sekaligus meja Dari tangga bekas ini, kamu bisa memberikan kayu sebagai tatakan Kamu pun bisa langsung menggunakannya sebagai rak atau meja Toppers Dijamin deh, kamarmu mendapat sentuhan vintage yang keren 6. Peta Dunia Dan Foto Yang Digantung Di Dinding Dapat Menjadi Hiasan Manis So Toppers ingin memberi kesan vintage, tapi juga kekinian Coba deh gantungkan peta dunia Selain itu, kamu bisa gantungkan berbagai macam foto pada seutas tali rami ya Sebagai sentuhan akhir, cukup gantungkan lampu pohon natal untuk mempercantiknya 7. Sulap Koper Bekasmu Menjadi Rak Buku Retro Macam Ini Toppers, punya koper bekas yang tidak kamu pakai lagi? Kamu hanya perlu memasukkan lembaran kayu dengan posisi seperti pada video ini ya Kamu bisa menggunakannya sebagai rak sekaligus mempercantik kamar 8. Benyulap figura bekas menjadi tempat menggantungkan perhiasan Hei, figura atau frame bekas? Jangan dibuang dulu Toppers Kamu bisa menyulapnya jadi tempat perhiasan lho Tinggal rentangkan kain rendah atau ranting pohon sebagai tempat menggantung perhiasan ini Mau coba bikin sendiri? Boleh? Kamu cuma butuh dua bahan saja untuk membuat spot foto cantik di dalam kamarmu Wow Toppers, pengen punya tembok kece macam ini di dalam kamar kamu Tenang, kamu bisa bikin sendiri kok Bahkan kamu hanya perlu menyiapkan isolasi dan juga bunga saja lho Tempelkan bunga secara vertikal dengan isolasi Jadi deh, tembok manis di kamar dengan sentuhan vintage Nah gimana Toppers, kamu sudah siap mendekor kamar kosmu? Informasikan ke kita di kolom komentar ya Sampai bertemu lagi Toppers di topik pembahasan berikutnya Bye-bye now Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya